Kembali bersama kami pemirsa tersangka penerima aliran dana pelarian mantan buronan korupsi Joko Sugarto Chandra kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait ke pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Direkturat Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Kejaksaan Agung kembali memeriksa tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Jumat Siang. Pemeriksaan Pinangki ini karena berkas perkaranya akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Selain pemeriksaan kasus suap ke pengurusan fatwa Mahkamah Agung, Pinangki diperiksa mengenai eksekusi kasus korupsi hak tagi Bank Bali atas terpidana Joko Sugarto Chandra. Sebelumnya, Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk membantu ke pengurusan fatwa Mahkamah Agung terkait eksekusi Joko Chandra. Pinangki dan Joko Chandra ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya, karena terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat terkait ke pengurusan fatwa MA agar batal dieksekusi. Dalam pemufakatan tersebut, Pinangki diketahui telah menerima hadiah sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat atau 7 miliar rupiah dari Joko Chandra yang telah digunakan untuk sejumlah keperluan. Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan Agung juga telah menyita satu unit mobil mewah Pinangki berjenis BMW serta memeriksa 14 saksi. Dari Jakarta, Nadia Velary dan Raga Firdaus, AYUS melaporkan.